Intro Halo, welcome back to my channel Jadi, di video kali ini aku bakal nyobain satu produk atau bisa dibilang video ini itu hashtag MarkyCobani, yaitu mari kita coba barang unik. Oke, jadi kalau kamu penasaran barang unik apa yang bakal aku pake di video kali ini, keep watching this video Oke, jadi nih, gak tau aku ini bakal jadi video terpendek atau apa, yaudah kita langsung pake aja ya, jadi ini aku punya bulu mata magnet, yang sebenernya udah lama sih, produk ini ada cuman aku baru mau nyobain sekarang dan mau bikin video sekarang, ya aku ini beli di Shopee, cuman aku lupa banget belinya dimana, karena aku lupa akun Shopee aku gitu, jadi aku lupa tokonya, ya pastinya harganya kalo gak salah kayak sekitar Rp12.000 atau Rp13.000, ya nanti aku bakal cari aja deh linknya ya di description box bawah, nanti aku tulis aja, nah jadi ini aku belinya udah lama juga cuman baru sempet bikin oh gak tau ini berhasil atau gak ya jadi aku belinya ini produknya dikirim dari luar negeri gitu ya dari Cina dan ini sih mereknya gak tau sih Dingsan gitu, nih Dingsan Magnet False Eyelers, terus ini tuh ada varian bentuk bulu matanya ya ini kalo gak salah ini paling natural tuh segini dan ada yang lebih heboh lagi lebih badai terus di belakangnya ada tulisan cara pemakaiannya terus ini kodenya yang 217 aduh sobe jadi yang nomor satu itu kita pegang satu bulu matanya yang kedua kita simpen di atas bulu mata asli terus yang ketiga kita simpen di bagian bulu mata bawah palsunya terus abis itu di teken-teken supaya posisinya pas jadi isinya cuman sepasang minyak aja ya kanan-kiri dan ada 4 pieces aku gak tau ini kalo dipake bakal sebadai apa karena menurut aku satu aja tuh udah udah badai gitu ya kalo mau dipake satu aduh ini bukanya agak susah kita nih begini ini ada alasnya glitter-glitter gitu terus ini kayak di lem gitu ini bakal cepet gak nah ini dia satu bulu matanya ini lemnya kebawah aduh jadi bulu matanya kayak gini aduh bulu matanya kayak gini terus ada magnet di bagian 3 titik gitu kanan, kiri, dan tengah terus kalo buat tipe bulu matanya sih kayak panjang-pendek panjang-pendek dan menurut aku ini yang bagian benang ininya bakal nusuk sih aku bakal gunting aja sedikit ini aku bakal gunting ujungnya karena ini bakal nusuk kayaknya semuanya kayak gitu jadi aku bakal gunting dulu ya tapi ini kayaknya gak ada kanan-kiri gitu jadi sama aja mari kita coba pakai kludegen entah ini bakal lebih mempermudah atau lebih mempersulit ya tapi gimana cara pegangnya oke aku bakal siapin troli dulu belum apa-apa udah ribet guys oke aku siapin cermin di depan mari kita coba pakai oke jadi aku ambil yang mana aja lah ya mari kita zoom sedikit biar kalian bisa lihat katanya kita pegang yang bagian atas dulu oke begini tapi kan yang tadi gak ada lemnya kita ambil oke guys yang tengah sama yang ujung nempel cuman yang bagian depan tuh gagal oke kita cabut lagi out udah agak mendingan cuman belum sempurna emm untuk kalian hasilnya gimana aduh oke jadi aku bakal coba pakai yang sebelah kanan ini dulu baru dirapihin oke oke Belum rapih sih ya Oke Ini udah agak rapih Cuma ini yang depannya masih ngacok Agak susah nih yang kanan Oke jadi yang bagian tengah sama belakang tuh gampang guys Cuma bagian depannya itu loh Agak susah Oke jadi ini udah aku udah Ngirik aja pakenya ya Tapi kenapa kayak Panjang banget ini yang sebelah sini Oke jadi hasilnya kayak gini Untuk magnetnya sih Kalau dari jauh gak akan keliatan ya Tapi Kalau dari jauh kan sih keliatan gitu Karena agak tebal ya Setelah ke satu milian gitu Jadi kalau dari jauh kayak gini Ya hasilnya Enggak parah sih Bagus juga Cuma mungkin buat kalian yang gak terbiasa Pake bulu mata palsu yang biasa Pake ini tuh Agak lebih ribet juga Karena kan kita harus Memposisikan bentuk Magnet itu di Bareng gitu ya Jadi harus rata Kalau enggak jadi kayak gini Jadinya yang ini udah bagus gitu ya kan Dan ini tuh Ini gak tau nih Kenapa panjang banget Yang sebelah sini Tapi kalau mau nyobain produknya Boleh juga Karena Harganya juga terjangkau lah ya Jadi gak bikin kantong jebol Terus aku juga rekomendasiin Ini tuh Variannya yang 217 Terus buat kerasanya Gimana Ya agak beda sih Jadi kayak ada Nungganjel Yang bagian magnetnya gitu Jadi kekurangannya Yang di bagian depannya Agak susah di aplikasiin Tapi menurut kalian gimana Jadi lebih memperbudah Atau lebih mempersulit Ya komen di bawah Dan komen juga Kalau kalian tertarik Untuk nyobain produknya Kalau aku sendiri sih Ya oke lah ya Masih bisa dipake produknya Dan masih bisa berhasil Dipake Walaupun emang Gak senyaman Bum mata biasa sih rasanya Dan kita juga gak perlu Pake lem bulu mata palsu Ya kan Karena Praktis Terus juga Kalau kita kelupan Ya tinggal tempelin aja Dan Gak sakit sih Copotinnya juga Gak akan nyabut bulu mata asli kita Dan gak bikin Aligner kita rusak juga nih Kalau dicopot bulu matanya Oke Jadi Aku udah taruh keterangan produknya Di deskripsi di bawah ya Jadi jangan lupa di cek Dan setelah aku Untuk kalian ini worth it Atau enggak Produknya untuk dibeli Oke Oke jadi segitu dulu aja Video dari aku Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka soal video ini Like videonya Kalau kalian subscribe Kita channel aku Subscribe keren juga Untuk tau video-video yang selanjutnya Jangan lupa juga Follow instagram aku And timadita See you on next video Bye Bye